Intro Setelah lama bungkam pasca kasus gugatan tindakan lawan hukum yang dilayangkannya kepada suami pedangdut Saskia Gotik Sirajudin Mahmud Viral dan menjadi berita panas yang diperbincangkan beberapa pekan terakhir sosok Verano Siliana alias Ines Gonzalez akhirnya muncul dan buka suara terkait permasalahannya Lantas, seperti apa jawaban Ines terkait hubungannya dengan Sirajudin Dan seperti apa pula pakar menganalisa ekspresi yang diperlihatkan Ines Jawaban yang dikemukakan Ines rupanya juga diperkuat dengan pernyataan kuasa hukum Ines Menurutnya, pertemuan Ines dengan Sirajudin terjadi saat sang pengusaha masih berstatus duda Lantas, bagaimana pihak Ines menjawab tentang sosok Indra Tarigan yang kerap bicara belak-belakan tentang kasus Ines Dan kemarin, sidang kedua gugatan Ines pada Sirajudin batal dilangsungkan lantaran pihak Sirajudin sama sekali tak hadir atau mengirimkan perwakilan resminya Lantas, bagaimana kuasa hukum Ines menilai ketidakhadiran pihak Sirajudin Dan benarkah pula jika Sirajudin tidak kembali hadir di persidangan selanjutnya gugatan Ines dapat dikabulkan pengadilan dengan keputusan Verstek Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Gugatan Tindakan Melawan Hukum yang dilayangkan model asal kota Gude Kiyokyakarta Vera Nosiliana alias Ines Gonzalez yang menggugat suami pedang Dutsas Kiyakotik atas tuntutan pengakuan anak memang masih bergulis Dan pas keberita terkait dirinya yang ramai diperbincangkan dan mulai menggelinding bak bola liar Ines pun akhirnya muncul kehadapan publik dan mengkonfirmasi kabar tersebut lewat sebuah video dan diunggah di media sosial Instagram Dalam pernyataannya tersebut wanita yang disebut-sebut orang ketiga dalam rumah tangga pedang Dutsas Kiyakotik dan Sirajudin ini membanta semua tuduhan tersebut dan berkilah jika hubungan yang pernah dijalinnya dengan Sirajudin terjadi saat sang pengusaha masih berstatus sebagai seorang duda Ines juga menambahkan jika saat kejadian tersebut dia tak mempermasalahkan hubungan yang dijalaninya lantaran tak menjadi perebut suami orang seperti kabar yang panas diperbincangkan Lebih lanjut wanita yang bernama asli Vera Nosiliana ini juga berharap agar Sirajudin mengakui buah hatinya sebagai anak biologi Sirajudin Saya Cara Nosiliana dari Yogyakarta Jadi di tahun 2019 saya dikenalkan oleh seorang teman Biar ini bilang nanti saya kenalkan dengan seorang teman yang muda jadi saya bersebut Waktu itu saya merasa gak ada masalah karena kan saya tidak senang melanggu melanggu orang seperti yang diberitakan Saya hamil kemudian ditinggal dia menikah dengan orang lain saya hamil duluan kemudian dia menikah jadi ketika saya dekat dan berhubungan dengan dia statusnya bukan Saya hanya berharap anak saya mendapatkan apa yang menjadi kepantasan buat dia Saya rasa urusan saya pribadi kan bukan dengan si istri ini ya mas urusan saya dengan ayah biologi anak saya karena selama ini yang saya cari kan pertanggung jawaban seperti apa yang dia mau tunjukkan kepada anak ini Ini kan siapa? Mereka berhubungan itu akhir 2019 beberapa kali bertemunya saya tidak tahu ya tapi ketemunya di Yogyakarta Selalu di Yogyakarta ya bang? Nah itu saya tidak tahu Saya tidak tahu sudah berapa lamanya tapi mereka itu dikenalkan oleh teman jadi si SM ini punya teman di Jogja yang juga kebetulan temannya si Faye ini nah dikenalkan di sisi lain video pengakuan Ines ini pun tentu menjadi kehebon tersendiri pasalnya selama ini memang belum ada kejelasan terkait siapa sang model dan juga sosok aslinya lantas bagaimana pakar menganalisa ekspresi yang ditunjukkan oleh Ines dan benarkah pula dari video tersebut dapat ditangkap ekspresi Ines yang sangat menginginkan si Rajudin untuk mempertanggung jawabkan anak yang diduga hasil dari hubungannya dengan si Rajudin Maximilian Zody Breguin awalnya dia cerita bagaimana dia diceritakan dikenalkan dengan seorang teman pada suaranya itu naratif lebih stable lebih stabil terus kemudian juga tatapan matanya cenderung lebih lebih ke satu titik itu mengarah ke kameranya wancaranya dia ada di depan dia gerakannya juga masih lebih tenang tangannya ada posisinya di depan apa namanya di depan atau di atas pahaknya gitu ya di atas pokoknya tangannya di atas agak terlipat terus kemudian cenderung untuk menakupkan atau kalau menempelkan ke dua sisi tangannya itu posisinya kemudian berubah ketika dia menjelaskan habis menyampaikan itu kan posisi saya tidak mengganggu suami orang nah kemudian berubah jadi bergerak ketika nah ketika dia menceritakan bahwa yang pacarnya itu dulu kemudian setelah ya hamil terus meninggalkan dia dan menikah dengan orang lain itu terjadi perubahan sekuensi itu hanya memang tidak di apa namanya belum ada klarifikasi dalam konteks apakah ini baru dua perbedaan yang terjadi nah karena kemudian belum diklarifikasi dalam bentuk ya pertanyaan jadi ketika dia menjelaskan bagaimana dia orang ini menikah dia langsung ada perubahan gerakan kira-kira gitu sih Mbak itu yang sangat terlihat sangat jelas perubahannya siapapun ketika bicara misalnya seorang misalnya kalau Mbak Selma sudah menjadi seorang ibu dan kemudian membahas soal anaknya terus kemudian anaknya seperti diabaikan siapapun pasti akan punya emosional sisi emosionalnya disitu gitu jadi kalau saya melihatnya di fase itu terus kemudian bahwa ada peristiwa lain yang digambarkan oleh Mbak Ines nyampain dari street oleh Mbak Ines bahwa laki-laki ini kesannya seperti tidak bertanggung jawab ya kan yang disampaikan yang Mbak Ines itu menurut pendapat saya terus kemudian kalau dia ingin bahwa dia punya keinginan punya ekspektasi bahwa laki-laki ini harusnya bisa bertanggung jawab karena di sisi lain dia melihat kalau laki-laki ini bisa menikahi orang lain gitu kan ya jadi seperti melarikan diri dari tanggung jawab itu apa yang diunggapkan oleh Mbak Ines nah dia mau dia punya harapan besar kalau laki-laki ini kenapa kamu tidak bertanggung jawab dengan laku yang sebenarnya notabene Ines itu sebenarnya dianggap seperti jadikan dari anak mereka pernyataan yang dibuat Ines rupanya turut diperkuat dengan pernyataan kuasa hukumnya yang membanta tudingan pelakor kepada kliennya lantas bagaimana pihak Ines menjawab tentang sosok Indra Tarigan yang kerap bicara belak-belakan tentang kasus Ines pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini halo semuanya nama gue teku jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di youtube sehari tiga kali pokoknya langsung aja like subscribe komen semuanya 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 kemunculan tidak 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 benar tentang sebutan pelakor atau perebut suami orang yang sempat ramai dialamatkan kepada kliennya lantas kalau ada berita di luar itu itu informasi yang kalian dapatkan sumbernya tidak apakah Ines ini dihamili ketika sudah menikah dengan gotik atau sebelum menikah dengan gotik sebelum sebelum ya sebelum sumbernya tidak kredibel dan buat teman-teman cari informasi yang sumbernya yang kredibel kondisinya baik-baik saja ya anak sudah perumi Agustus ini genap 2 tahun sekarang ada pengalami trauma sendiri saya bukan ahli untuk itu saya tidak berkomentar untuk apakah dia trauma atau apa saya tidak tahu ya permasalahan ini memang tambah mencuat pasca pengakuan dari pengacara Indra Tarigan di hadapan awak media beberapa waktu silam mengaku sang model adalah adik kelasnya saat jenjang perkulian di kota Gudeg, Yogyakarta pengacara asal medan ini pun mengaku sempat dihubungi Ines untuk mengawal kasusnya di persidangan namun ditolak olehnya lantaran dirasa kurang cukupnya bukti yang dibawa Ines lantas bagaimana pihak Ines menjawab tentang sosok Indra Tarigan yang kerap bicara belak-belakan tentang kasus Ines dia nama kerennya Ines Gonzalez nama aslinya nama aslinya saya lupa tapi nama kerennya Ines Gonzalez dan dia salah satu dulu waktu jaman-jaman kuliah itu salah satu dancer di Jogja jadi dia itu ada kelas saya saya kuliah di Jogja tahun 2002 abang tahun berapa ya kuliah? 2002 2002 2002 dia kuliah di Jogja tahun 2004 kalau menurut aku ya lu gak juga di gugatan ya harus ada yang namanya surat pasti aktor pasti saksi saksi itu harus ada semua ya yang sekarang dia punya bukti-bukti itu aku gak tau bukti apa yang dia juga sama dia karena kan anak itu kan hasil luar nikah menurut cerita dia loh ya dan ada buktinya di gua ceritinya ada bukan kadang-kadang ada ceritinya nama berarti masih diam seperti apa bang itu kalau itu gua sekarang mau komen dulu karena bapaknya si ini lagi sakit ya denger-denger katanya struk kemarin ada keluarga jenapun gua gak tau lah sakit apa dia pokoknya penting sakit ya gua gak mau campur lah setelah belah belah lagi tidak bisa dihukungin dia oleh siapa? oleh internet tadi kan sepatnya apa bang sebenarnya itu siapa tuh? itu siapa tuh? dia pengalukanannya saudaranya seragat dia bang bisa dibilang mungkin bisa menghargifikasi atau apa itu mungkin ini apa namanya yang dimaksud itu saudara sebangsa setanah air kali ya berarti klaim ini gak ada hubungan ya bang gak ada hubungan apapun itu saya kira cuman ya begitu saudara sebangsa dan setanah air kemarin sidang kedua gugatan Ines pada Sirajudin batal digelar lantaran pihak Sirajudin sama sekali tak hadir atau mengumumkan perwakilan resminya dalam persidangannya lantas bagaimana kuasa hukum Ines menilai ketidakhadiran pihak Sirajudin Pemirsa Intens Investigasi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube ini Halo semua saya Cita Cita Tata saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu dan jangan lupa like, share, dan subscribe dan kemarin sidang kedua gugatan Ferano Siliana pada Sirajudin digelar di pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat tapi kemudian telah dinyatakan batal oleh pihak pengadilan Ya, hanya dihadiri oleh satu pihak yakni kuasa hukum penggugat Ferano Siliana alias Ines Gonzales Hakim persidangan memutuskan untuk kembali melanjutkan pemanggilan kepada tergugat pada Rabu 3 Agustus 2022 mendatang Lantas, apa alasan ketidakhadiran Sirajudin? Dan seperti apa pula kuasa hukum Ines menilai ketidakhadiran pihak Sirajudin? Perkara Perdata No. 136 PDTG 2022 Pengadilan Negeri Cikarang hari ini sudah dilakukan sidang kedua acara dari sidang kedua adalah pemanggilan kepada kedua belah pihak kemudian tadi sudah dilakukan persidangan dan pada persidangan hari ini yang hadir adalah dari pihak penggugat sedangkan dari pihak tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan karena dari pihak tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan maka sampai dengan sidang dilakukan pengadilan sama sekali tidak mengetahui alasan daripada ketidakhadiran pihak tergugat tersebut tanggal 3 Agustus 2022 agendanya adalah panggilan ketiga kepada tergugat tadi kan kita sama-sama mengikuti persidangan agendanya apa, berikutnya agendanya apa tadi majelis sudah menyampaikan dan saya tidak ada yang mau disampaikan ke teman-teman dan apa yang mau saya sampaikan tidak ada belum ada yang baru ya enggak sih, itu kan haknya mereka ya tidak ada kekecewaan lah itu haknya mereka mereka mau memudahkan haknya atau tidak itu terserah pada mereka Ya, ketidakhadiran Sirajudin tentu menjadi tanda tanya besar pasalnya pihak pengadilan melalui jurusitanya menyatakan telah mengirimkan relas atau panggilan resmi ke kediamannya namun tak ditemukan siapapun atau dalam keadaan kosong dan saat dikunjungi oleh tim intens investigasi kediaman Sirajudin dan Zaskia Gotik memang tampak kosong lantas bagaimana pihak pengadilan melihat hal tersebut dan benarkah pula jika Sirajudin kembali ditadiri sidang gugatan Ines dapat dikabulkan pengadilan dengan keputusan verse tabel 27 Juli 2022 sudah secara sah dan patut karena sudah lebih dari 3 hari ya dipanggil tabel 20 Juli untuk bersidang di hari ini sudah lebih dari 3 hari relas panggilan ini sah dan patut berdasarkan relas panggilan jurusitanya pengadilan negeri sekarang tidak bersemu dengan yang bersangkutan rumah dalam keadaan terkunci maka diteruskan ke kantor desa kita panggil kembali untuk sodara penggugat satu minggu satu minggu ya tanggal 3 3 Agustus 2022 untuk sodara penggugat yang hadir pada persidangan hari ini tidak perlu dipanggil lagi ya karena ini merupakan pemerintah resmi dan memerintahkan kepada jurusita melalui panitra pengganti untuk memanggil sodara penggugat untuk bersidang kembali di hari Rabu tanggal 2 tanggal 3 Agustus 2022 itu ya cukup? cukup ya cukup untuk itu sidang menyatakan selesai dari itu itu sudah sampai atau belum undang? tadi kan sudah sama-sama dengar ya di dalam undangan sudah disampaikan tapi kondisi rumah terkunci ya jadi sebagaimana bunyi relas atau undangan yang dilayangkan oleh pengadilan kepada pihak tergugat bahwa ketika dilakukan pemanggilan kepada pihak tergugat rumah dalam keadaan tertutup nah oleh karenanya maka panggilan tersebut diteruskan melalui kepala desa setempat tentunya yang pertama kan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan kembali kepada tergugat nanti tentunya setelah dilakukan pemanggilan di persidangan yang akan datang majelis hakim akan terlebih dahulu melihat relas atau undangan panggilan tersebut apabila sudah sah dan patut tentunya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil sikap disini saya tidak mau berandai-andai perihal sikap majelis hakim karena itu didasarkan oleh musyawarah tentunya majelis hakim yang akan memutuskan dalam persidangan seperti itu demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 serai dan 7 malam hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih